hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue di YT YouTube tutorial yuh oke pada video tutorial kali ini gue mau membagi atau berbagi informasi bagaimana cara membuat sebuah perizinan ya entah itu mengizinkan aja perizinan pendudian sekolah atau perizinan pendudian atau IMB ya kita mengurus PM1 PM1 nikah PM1 lain-lain dan SKCK lah ya secara online nah Hai bagaimana sih cara membuatnya hanya cukup satu aplikasi yang disediakan oleh Pemprov DKI yaitu aplikasi dari Jack Evo ini aplikasi yang sudah kalian lihat di layar depan kalian Oke sebelum kita masuk ke materi jangan lupa kalian klik tombol like jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa kalian klik tombol subscribe nggak perlu lama-lama kita lanjut ke materinya nah disini gua sudah buka aplikasi dari Jack Evo.jakarta.id ya oke nah bagi kalian yang belum punya akunnya kalian bisa daftar ya daftarnya langsung masukin nama lengkap sesuai KTP harus lengkap-lengkapnya yang yang harus sesuai KTP alamat email aktif ya terus masukin password setelah itu klik daftar dan jika kalian juga sudah punya akunnya tinggal masuk ke aplikasinya nah seperti gua nih gua udah ada ya akunnya gua pakai email gua disini gua coba masuk oke gua masukin kode capta 6-8 digit 4 digit klik tombol masuk nah di halaman pertama atau halaman depan dan halaman utama kalian disini sebenarnya aplikasi cukup mudah disini disediakan notifikasi notifikasi seberapa jauh sih berkas kalian ini diproses gitu diproses yang pertama dari input kedua pemrosesannya ya ketiga outputnya apakah sudah jadi nah kalian bisa pantau secara mandiri Bagaimana lalu kita membuat perizinan pelayanan non-perizinan seperti pem satu nih kalian mau mau beli rumah atau mau mau beli KPR gitu yang bersubsidi tapi harus punya kecerangan PM1 dari kelurahan kalian cukup melalui aplikasi JK4 caranya buat permohonan baru perizinan disini ada dua ada permohonan IMB dan permohonan perizinan kalian pilih yang atas nanti ada proses-prosesnya secara bertahap nah disini kalian pilih yang pilih izin pilih izinnya disini pilih yang non-perizinan nah pelayanan administrasi non-perizinan karena sifatnya itu hanya untuk membuat surat keterangan bahwasannya kita tidak memiliki tempat tinggal atau memiliki tidak memiliki rumah ya atau belum memiliki ya jadi kita membutuhkan yang PM1 nah berikutnya disini ada kita lanjut next nah nanti di pilihan jenis pena administrasi yang diinginkan kalian jangan lupa klik checklist administrasi PTSP terus keterangan disitu ada administrasi PTSP meliputi pengantaran pengantar umum pembuatan SKCK SKTM dan KPR berikut klik selesai oke nanti disini nothing selectnya kalian pilih yang KPR karena kalian butuhnya untuk mengajukan sebuah rumah oke untuk apa namanya keterangan bahasanya kalian belum berumah nah KPR ini bisa untuk bagi warga rusun rusun nawang yang ada di DKI Jakarta contoh untuk perpanjangan SP untuk pengajuan dan lain-lain bisa kalian menggunakan aplikasi dari Jack Evo pilih pelayanan administrasi PTSP kelurahan surat pengantar KPR lalu klik next atau berikutnya nanti kalian isi disini nah izinnya adalah permohonan baru tipe perizinannya perorangan karena kalian yang mengajukan ini adalah kantor wilayah atau tempat pengajuan sesuai dengan KTP atau domisili yang tertera di KK atau KTP berhubung saya tinggal di daerah bilangan Cilincing saya pilih kantor Cilincing Cilincing nah kantor lurah Cilincing buat permohonan nah nanti disini akan diminta data-data untuk diisi dan di upload contoh nomor KTP nomor handphone tempat alamat lahir ada jenis kelamin ya laki-laki dan perempuan ada pekerjaan alamat ini ingat alamat sesuai KTP nama jelas sesuai KTP jabatan disini pilih lainnya saja tanggalnya sesuai tanggal lahir kalian yang ada di KTP agamanya kalian tinggal pilih sesuai dengan keyakinan yang dianud dan RTRW pakai kode pos wilayah itu sesuai dengan kartu keluarga yang tertera atau aktif sekarang jika data identitas pemilik atau penanggung jawab ini sudah benar atau sudah diisi kalian bisa klik berikutnya disini ada namanya data keterangan atau tambahan nama dikata gini jika dulu ya kita mau buat surat pengantar PM1 kita harus ada pengantar RTRW nah surat pengantar RTRW itu masih berlaku namun di JEC EVO ini untuk surat pengantar hanya di upload nah bukan saja di upload tetapi kita mengambil kutipan nomor surat tersebut disini ada nomor surat keterangan RTRW nah jenis pengantarnya ini untuk apa misalkan untuk KPR Oke kita pilih KPR BTR atau surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan mengantar umum atau SKCK atau PKJP nah nanti jika sudah kalian klik semua upload yang ada di sini contoh identitas pemohon seperti KTP KTP kalian bisa upload surat pernyataan RTRW nya bisa di upload tetapi coba kalian download terlebih dahulu disini nanti kalian isi baru kalian upload ke sini lanjut pernyataan di atas matri kalau kalau kalian diurus oleh pemberi kuasa atau yang diberi kuasa berikut surat izin kita sih ini jika kalian punya paspor itu itu enggak perlu ya enggak perlu ya enggak perlu ya dilewatkan saja dia sistemnya opsional untuk surat kuasa disini dilewatkan saja karena kalau kalian ingin mengurus sendiri itu tidak perlu surat kuasa nah jika semuanya sudah di upload baru kalian klik tombol submit komulir nanti akan terkirim dengan secara otomatis dengan catatan kalian harus mengisi semua komulir yang ada di sini lalu bagaimana cara kita mengetahuinya bahwasannya surat itu sudah selesai kita pilih yang disini izin saya izin saya disitu ada proses-prosesnya ya selesai misalnya disini selesai ya nah ini selesai kemarin saya baru mengurusnya surat PTSP untuk keperlepannya apa untuk PM1 nah ini saya selesai tindakannya ini selesai nah lalu ada disini lanjut lanjut ada lagi ada misalkan proses surat itu ditolak ya ditolak disini ada keterangannya terus misalkan dibatalkan atau surat itu masih dalam bentuk draft itu ada oke nah guys semoga video ini bermanfaat jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa kalian klik tombol ya oke jangan lupa pamit yuhuu ya Pak selamat menikmati selamat menikmati